Inilah Headline News pukul 5 waktu Indonesia Barat memirsa hujan teras yang melanda ke Bupaten Kaur, Provinsi Bengkulu sejak dua hari terakhir membecu banjir dan penah longsor. Dampaknya ratusan rumah di tiga kecabatan terendam banjir, sementara itu satu orang warga dilaporkan hanyut terserat arus sungai sambat dan masih dalam pencarian. Berdasarkan data BPPD Kabupaten Kaur, ratusan rumah yang terendam banjir tersebar di tiga kecabatan, yakni kecabatan Kaur Selatan, kecabatan Majai, dan kecabatan Tetap. Selain merenam ratusan rumah, dampak banjir akibat curah hujan tinggi ini juga membuat jalan lintas sebarat Sumatera Kaur, Lampung, tersendat. Kondisi ini diperparah adanya tanah longsor di tiga lokasi, salah satunya di kecabatan Lungkang Kule. Tebing yang longsor membuat sejumlah pohon tumbang dan memutus jalan antar kecabatan. Tim BPPD Kabupaten Kaur mengerahkan mesin pemotong kayu untuk membersihkan kayu yang menghadang jalan. Kabit Terurat BPPD Kabupaten Kaur, Yanto, mengatakan pihak yang menerima laporan adanya satu orang warga yang tenggelam di sungai babat. Korban diduga terserat sungai dan masih dalam pencarian. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!